Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Sebelum ini kita digajetkan dengan Kereta terbakar yang melibatkan salah satu pemimpin DAP Satu artikel terkini dari Malaysia Kini Serang rumah Nge Polis tangkap lelaki 30-an di Sya'alam Polis menangkap seorang lelaki 30-an Susulan insiden serangan bom botol Terhadap rumah anggota parlimen beruas Nge Kuham Tangkapan dibuat pada jam 4 pagi di Sya'alam Selangor Tangkapan berumur dalam lingkungan 30-an Dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau Sebelum ini kata ketua polis perak Muhammad Yusri Hasan Serangan awal pagi semalam itu Merosakkan tiga buah kereta Nge Termasuk sebuah Mercedes Benz Dan bumbung anjung rumahnya Nge yang ketiga itu sedang tidur terselamat Selepas dikejutkan oleh orang yang lalu-lalang Yang membunyikan loceng rumahnya Pemimpin DAP itu memaafkan penyerangnya Tetapi menuding jari kepada Perikatan Nasional PN yang didakwa mengapi-apikan orang membencinya Nge sebelum ini dilanda kontroversi Selepas menyarakan pakar bukan Islam dilantik Dalam jawatan kuasa mengkaji perundangan syariah Setelah bantahan meluas Dia bagaimanapun memohon maaf dan menarik balik cadangan itu Menjelaskan tidak berniat masuk campur dalam hal ehwal Islam Nge berkata Dia cuma mahu memastikan Semua pandangan diambil kira Kerana menjangkakan proses itu Melibatkan pindaan perlembagaan Dia juga katanya Tidak tahu bahawa Jawatan kuasa khas tersebut Telah dibentuk oleh majlis kebangsaan Bagi hal ehwal agama Islam Malaysia Yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Sementara itu dalam kenyataan petang ini Yusri berkata Individu itu kini direman lima hari untuk siasatan lanjutan Sehubungan dengan itu kes disiasat Bahwa Seksyen 435 Kanun Keseksaan Dan jika disabitkan kesalahan Boleh dihukum dengan pemenjaraan Selama tempoh yang boleh sampai Sehingga 14 tahun Dan hendaklah juga dikenakan Denda kata Hasan Yusri juga mendedahkan Dua buah telepon bimbit turut dirampas Ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan Kepimpinan politik di Malaysia Identiti Polis yang menangkap Identiti lelaki 30-an Di Sya Alam Polis telah tangkap lelaki tersebut Susulan insiden serangan bom botol Terhadap rumah anggota parlimen beruas Nge Kuham Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Untuk teman-teman Ada satu isu hangat hari ini Yang saya ambil maklumat ini Daripada Syabuddin Husin Ataupun syabuddin.com Yang menyebut nama Perdana Menteri yang ke-11 Calon Perdana Menteri yang ke-11 Kalau ini benar berlaku Selamat tinggal Mahadin Selamat tinggal Perikatan Nasional Ataupun siapa saja Yang mempunyai impian Untuk menjadi Perdana Menteri ke-11 Nah saudara-saudara umum Juga mengetahui Berkaitan dengan Keputusan terkini Pembebasan Najib Razak Dimana Peguam Najib sendiri Membuat pengakuan Seorang peguam Sendiri membuat pengakuan Bahwa Najib sendiri Tak tahu bila Pengampunannya akan dibincangkan Satu perkongsian daripada Syabuddin Husin Ataupun syabuddin.com Najib Perdana Menteri ke-11 Menurut laporan Yang belum dapat dipastikan Kesahihannya Nasib Najib Razak Sama ada Kekal berada di penjara Atau dibebaskan Akan diketahui Sebelum hujung bulan Semalam Channel News Asia Atau CNA Melaporkan Lembaga pengampunan Akan mengandakan Mesyuaratnya Pada minggu ketiga bulan Januari Kata laporan itu Permohonan pengampunan Akan dibincangkan Dalam mesyuarat tersebut Dan bekas Perdana Menteri itu Mungkin akan diberi Pengampunannya Seterusnya dibebaskan Dari penjara Bagaimanapun Peguam Najib Syafi Abdullah Menolak laporan CNA itu Atas sandalan Mereka tidak pernah Dimaklumkan Mengenainya Kami sebagai Peguam Najib Tidak pernah Dimaklumkan Berkenaan tarik Mesyuarat Lembaga pengampunan Atau Jika ada Berkaitan Permohonan Pengampunan Anak guam kami Maka Kami jadi tergamam Bagaimana CNA Telah membuat Spekulasi Dengan berita Tidak berasas ini Katanya dalam Satukan kenyataan Lembaga pengampunan Wilayah persegetuan Dipengerusikan oleh Yang dipertuan agung Dengan anggota lain Ialah Menteri Wilayah Persegetuan Pugam Negara Serta tiga lagi Yang dilantik agung Berikutan laporan CNA itu Meskipun isu Menjatuhkan kerajaan Masih diperbualkan Tetapi Sejak semalam Lebih ramai Yang berminat Untuk berspekulasi Mengenai Nasib Najib Ada peluangkah Najib Dibebaskan Sebahagian besar Merasakan Anak sulung Tun Razak itu Mempunyai peluang Cerah Untuk dibebaskan Manakala segilintir Masih Menanggapinya Peluangnya 50-50 Ada pula yang Mengakui Turut bermimpi Berjumpa Najib Dalam Kedahan ceria Dan tersenyum Pada malam Sebelum Berita CNA Dilaporkan Media Tempatan Barangkali Secara kebetulan Selentak dengan Penularan Berita Mengenai Laporan CNA Semalam juga Agong Telah berkenan Menasmikan Menara Merdeka 118 Yang Pembinaannya Diilhamkan Oleh Najib Ketika beliau Memegang jawatan Perdana Menteri Nah Di dalam artikel ini Menyebut juga Sebenarnya Sukar meramalkan Sama ada Najib Akan dibebaskan Atau kekal Berada di penjara Cuma Insting saya Kuat Mengatakan Jika beliau Bebas Beliau lah Yang akan Menjadi Perdana Menteri Kesebelas Selepas ini Menurut Syabudin Nah Saudara-saudara Dalam hal ini Saya sendiri Banyak Beritanya Mengenai Kedudukan Najib Jika benar Lembaga Pengampunan Akan Bersyarat Sebelum Ujung Bulan ini Nah Saudara-saudara Apa komen Anda Menurut Syabudin Insting Beliau Kuat Mengatakan Jika Najib Dibabaskan Beliau lah Yang akan Menjadi Perdana Menteri Kesebelas Apa komen Anda Sekian saja Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Teruskan